Intro Shalom, berjumpa kembali di pertengahan bulan Agustus ini dalam program Suluk Kristiani persembahan para penyeluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Kelantan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2021 kita akan memperingati HUD RI ke-76 ya sudah 76 tahun Indonesia merdeka dalam KPBI merdeka artinya bebas bebas dari perhambaan, dari penjajahan, dan sebagainya Indonesia telah merdeka dari penjajahan sejak tanggal 17 Agustus 1945 76 tahun yang lalu puji Tuhan berbicara mengenai kemerdekaan di dalam Alkitab juga dituliskan bahwa umat Tuhan juga telah dipanggil untuk merdeka lalu bagaimanakah orang Kristen memaknai kemerdekaan Galatia 5 ayat 13 disana dikatakan saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih kita memang telah dipanggil untuk merdeka karena karya penyelamatan dalam Kristus Yesus tetapi kemerdekaan itu bukan untuk kemudian bersikap seenaknya atau semaunya sendiri sampai akhirnya akan membawa kita jatuh dalam dosa dan rupa-rupa pelanggaran kemerdekaan kita bukan untuk membawa hidup di bawah keinginan daging tetapi justru agar kita bisa saling melayani oleh kasih kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang benar-benar membebaskan bukan membelenggu atau menindas saling melayani saling menjaga saling menghormati mengasihi sesama seperti diri sendiri itulah kemerdekaan sejati untuk itu kita perlu memberi diri agar kita dituntun oleh roh sehingga bisa memilih dan memilah hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dan hal-hal mana yang harus dihindari dalam memaknai kemerdekaan yang sejati itu 1 Korintus 10 ayat 23 mengingatkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu berguna segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu membangun ya kita memang telah dipanggil untuk merdeka tetapi merdeka yang bermoral kita memang merdeka untuk melakukan banyak hal tetapi kita juga perlu menyaring apakah itu berguna apakah itu membangun maka dari itu kita harus mendengarkan suara roh yang akan menuntun pada sikap dan pilihan hidup yang bijaksana dalam masa pandemi seperti ini sikap hidup yang berguna dan membangun yang bisa kita lakukan antara lain dengan menaati protokol kesehatan menaati PPKM dan juga bersedia menerima vaksin kiranya dengan tuntunan roh kita benar-benar dimampukan untuk mengambil sikap hidup yang tepat terlebih di tengah masa pandemi ini bukan untuk semakin bebas menuruti keinginan diri sendiri tetapi justru semakin berusaha untuk melakukan hal-hal yang berguna dan membangun kehidupan bersama dengan demikian semoga kehidupan bersama kita semakin hari semakin baik dan semakin bisa melihat karya Tuhan memulihkan kehidupan kita bersama ingatlah selalu bahwa kita telah dipanggil untuk merdeka tetapi merdeka yang membawa kepada hal-hal yang berguna dan membangun oleh kasih Tuhan beserta kita semantiasa mari kita berdoa ya Allah Bapak kami bersyukur untuk karunia kemerdekaan yang telah kami terima untuk itu ya roh kudus kiranya engkau berkenan menuntun kami untuk mewujudkan sikap hidup merdeka yang membawa kepada hal-hal yang berguna dan membangun oleh kasih dalam terang kasihmu kami berdoa amin kemudian seluruh Kristiani hari ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua selamat ulang tahun Remobil Indonesia Indonesia tanggung Indonesia tumbuh merdeka selamat menikmati terima kasih terima kasih